Halo, kofren, di sini ada soal data kegiatan ekstrakulikuler yang diikuti siswa SD Harapan Bangsa sebagai berikut dalam bentuk diagram batang. Ekstrakulikuler yang paling banyak diikuti siswa adalah, kita cari jawabannya bareng-bareng, kofren. Nah, di sini, pada diagram batang, yang garisnya horizontal merupakan jenis ekstrakuler, ada 5 jenis, kofren. Kemudian, yang garis vertikal sebagai banyaknya siswa. Nah, perhatikan pada jenis-jenis ekstrakulikulernya ya. Yang pertama, yang ini kofren, yaitu yang garis miring warna hitam, di mana dia adalah bahasa Inggris. Kemudian, yang garis horizontal adalah sains. Yang garis miring-miring putus-putus adalah pramuka. Yang berwarna putih adalah musik, dan yang berwarna hitam adalah melukis. Untuk mencari ekstrakulikuler yang paling banyak diikuti siswa dengan cara melihat pada diagram batang dengan batang tertinggi. Nah, sekarang kita lihat kofren yang paling tinggi. Kira-kira yang mana ya? Tepat sekali, yang berwarna hitam. Di mana yang berwarna hitam adalah melukis. Jadi, ekstrakulikuler yang paling banyak diikuti siswa adalah melukis, yaitu ada 20 siswa. Nah, maka jawabannya yang mana kofren? Jawabannya adalah yang C. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Selamat menikmati.